Pemirsa sebanyak 1.234 narapidana atau NAPI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A bersama Kepala Kemenkum Ham Jambi M. Adnan, Kepala LAPAS Kelas 2A Jambi Yunus dan Kadif PAS menyalurkan hak pilih di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi. Kepala Kemenkum Ham Jambi M. Adnan bersama Kepala LAPAS Kelas 2A Jambi Yunus dan Kadif PAS menyalurkan hak pilih di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi. Terpantau pencoblosan di LAPAS Jambi berlangsung tertib. Ratusan narapidana di LAPAS Jambi tersebut tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru kelap. Meski cuaca sedang gerimis, para NAPI tampak atusias untuk mencoblos. Sebelum masuk ke TPS, mereka juga melihat daftar calon presiden dan legislatif yang ditempel di papan pengumuman. Kepala Kemenkum Ham Jambi M. Adnan mengatakan, di LAPAS Jambi ada sebanyak 1.234 orang, 814 orang NAPI yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT, dan 420 NAPI masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTP. Adnan mengatakan, untuk di Provinsi Jambi ada 19 TPS yang didirikan di sebelah serutan dan LAPAS, agar NAPI dapat menyalurkan hak suaranya. Jumlah TPS ada 19, sementara yang paling besar di LAPAS kelas 2A Jambi, terdiri dari 5 TPS. Selain memantau dan mencoblos di TPS tersebut, Kak Kanwil Kemenkum Ham memastikan, pemilu tetap terkoordinasi dan terkendali. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan umum di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi berjalan lancar tanpa hambatan, tanpa persoalan-persoalan juga. Terkait dengan LAPAS dan RUTAN, kami ada 11 LAPAS dan RUTAN di seluruh Provinsi Jambi yang mengadakan hal yang sama. Jumlah TPS di seluruh LAPAS dan RUTAN ada 19, sementara yang paling besar adalah di sini, di LAPAS Jambi ini, terdiri dari 5 TPS. Terima kasih telah menonton!